Nama saya Idodo Dwi Putro, dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram. Saya mengajar Filsafat Hukum dan Etika Profesi Hukum. Saya diminta oleh Pusat Bantuan Hukum Indonesia sebagai ahli yang memberikan pendapat dan keterangan untuk dugaan pelanggaran etik Hakim Konstitusi ketika memeriksa dan mengadili perkara nomor 90 tahun 2023. Saya tidak akan mengulang pendapat para akademisi yang mengatakan bahwa ada pelanggaran kode etik karena memang secara universal Hakim harus mengundurkan diri sebagai majelis apabila ada kepentingan langsung maupun tidak ada kepentingan langsung dalam perkara itu. Apalagi kalau di dalamnya ada hubungan keluarga. Bahkan ada yang mengatakan ini sudah melampaui dari pelanggaran etik karena mendayagunakan hukum sebagai sarana menjustifikasi kejahatan yang sempurna atau law as a tool of perfect crime. Nah, saya tidak akan mengulang apa yang sudah disampaikan oleh para guru besar dan para akademisi. Saya ingin memberikan keterangan apakah pelanggaran kode etik oleh Hakim menyebabkan putusan MK tersebut dapat dibatalkan atau tidak sah? Nah, jawaban saya tergantung aliran hukumnya. Kalau aliran positifisme hukum tentu akan mengatakan apakah hukum itu cacat secara moral atau tidak. Putusan itu tidak bisa dibatalkan karena misalnya kalau dalam putusan MK akan berpegangan pada pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 di mana Mahkamah Konstitusi mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Artinya, putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh. Itu kalau aliran positifisme hukum. Kalau aliran hukum kodrat atau natural law berlaku prinsip lex iniustanon es lex. Maksudnya apa? Kalau misalnya hukum positif itu secara terang-benerang berseberangan dengan moral, maka tidak layak lagi disebut hukum karena dianggap telah mengalami pembusukan hukum. Artinya, meletakkan moral di atas hukum positif. Termasuk putusan hakim, kalau di dalamnya terjadi pelanggaran etik yang luar biasa, maka putusan itu bisa dibatalkan atau tidak sah. Nah, saya coba mesintesiskan dari dialektika antara positifisme hukum dengan aliran hukum kodrat atau natural law. Nah, sintesisnya adalah putusan MK bersifat deklaratoir konstitutif, yaitu mendeklarasikan suatu norma tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sekaligus meniadakan suatu keadaan hukum atau membentuk keadaan hukum baru. Maka, putusan MK tidak membutuhkan aparat yang memaksa agar putusan tersebut dilaksanakan atau dipatuhi. Mengapa? Karena lebih mengandalkan pada kesadaran moral untuk mengimplementasikan atau mematuhi putusan MK tersebut. Nah, jika putusan MK tersebut bertentangan dengan moral, apakah kemudian secara moral perlu diimplementasikan? Nah, disitu kewenangan MK sebagai institusi etik untuk mengatakan bahwa memang putusan MK yang final memang tidak bisa dibatalkan oleh MK-MK secara hukum walaupun dengan alasan etik. Tetapi, MK-MK sebagai lembaga etik dapat memutus atau mengatakan putusan yang cacat secara moral, putusan itu tidak layak untuk diimplementasikan. Karena apabila diimplementasikan, akan membahayakan supremasi hukum itu sendiri. Nah, disini kewenangan MK-MK, walaupun ia tidak bisa membatalkan putusan, tetapi sebagai lembaga etik ia bisa mengatakan putusan yang cacat moral atau cacat etik luar biasa, dan itu membahayakan supremasi hukum tidak mempunyai atau tidak bisa diimplementasikan atau tidak perlu diimplementasikan secara moral. Mengapa? Karena membahayakan supremasi hukum itu sendiri. Terima kasih.